Intro Satreskrim Polores Metro Jakarta Barat Berhasil meringkus dua orang pelaku pencurian kendaraan motor bersenjata api Di Taman Sari, Jakarta Barat Pelaku berinisial AS dan C yang melakukan aksi pencurian sepeda motor Ditangkap lantaran kedapatan memiliki senjata api berserta amunisi Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Abdul Ghafur mengungkapkan Tersangka AS mengakui melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor Bersama rekannya C di wilayah Tanjung Priuk dan Pademangan, Jakarta Utara Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor dan satu kunci letter T Selain barang bukti tersebut, polisi juga mengamankan sepucuk senjata api rakitan dengan tiga butir amunisi di rumah pelaku Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal 363 KUHP Sedangkan terkait kepemilikan senjata api Tersangka dijerat Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Dengan hukuman pidana di atas lima tahun penjara Kemudian kendaraan ini, barang bukti ini kita dapatkan di wilayah Subang Karena semua hasil curanmornya itu dibuang ke daerah Subang Jadi penyidik kita, anggota kusang kita sudah melakukan pengejaran atau pencarian di wilayah Subang Dan mendapatkan dua kendaraan tersebut Untuk ada beberapa kendaraan lagi yang belum bisa kita jumpai Karena masih hilang ya, masih sudah pindah-pindah tangan Dengan turungkapnya kasus ini Niat untuk mungkin ya, mungkin pelaku akan melakukan tidak pidana lain ya Menggunakan kekerasan senjata api, itu bisa kita cegah Jadi itu hasil pengungkapan yang berkembang dari hasil curanmor Dari Jakarta, Luluita dan Fitri Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!